Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih semua teman-teman Sekarang saya lagi ada di depan stasiun Bekasi Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menuju stasiun Bogor dari stasiun Bekasi Karena video ini adalah tutorial, saya harap teman-teman menonton video ini sampai habis Agar teman-teman tidak salah naik, tidak salah transit dan bisa sampai di stasiun Bogor Yuk langsung aja kita mulai tutorialnya dan masuk ke dalam stasiun Bekasi Untuk informasi teman-teman sekarang naik KRL boleh tidak memakai masker dan tidak akan ditanya sertifikat vaksin Yang penting teman-teman dalam kondisi sehat ya Sebelum naik KRL pastikan teman-teman sudah punya tiketnya baik itu kartu KMT ataupun kartu e-money Jadi nanti di atas saya akan menunjukkan bagaimana cara top up, bagaimana cara membeli kartu KMT yang baru Di sini ada petunjuk pengumuman yang sangat penting karena kemarin banyak-banyak komentar Pelanggan dengan tinggi badan di atas 90 cm sudah wajib punya tiket Kemudian ada bertanya kap, kalau anak saya balita boleh naik KRL? Enggak? Boleh Tapi kalau tingginya sudah di atas 90 cm itu sudah harus punya tiket sendiri Sebelum naik KRL pastikan teman-teman jika sudah punya kartu KMT seperti ini Pastikan saldonya cukup, jangan sampai kurang Saya akan cek saldo dulu, cuma 5.000 rupiah Saya oh hati tidak cukup, jadi saya akan isi seulang saldonya dulu di loket stasiun Kalau teman-teman ingin tahu berapa sih tarif dari Bekasi ke Bogor Silahkan mengisi kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab Kartu KMT bisa dibeli di loket stasiun Nanti teman-teman akan ditawari kartu KMT harganya 30.000 rupiah, sudah isi saldo 10.000 Karena saya sudah punya kartu, saya akan isi ulang aja nih Sekarang saya kasih contoh buat teman-teman Isi ulang itu tinggal kasih uang dan berserta dengan tiketnya Nanti akan diisi ulang oleh petugas Jika saldo sudah cukup, yuk langsung aja kita masuk ke dalam stasiunnya Dengan cara ditempel kartunya di mesin Jika sudah lampu warnanya hijau, silahkan teman-teman masuk ke dalam stasiun Untuk menuju stasiun Bogor, kita akan transit di stasiun transit Manggarai Jadi kita akan naik di peron jalur 4 atau 5 di stasiun Bekasi Saya beritahu lagi, untuk poin pentingnya Tujuan pertama kita adalah stasiun transit Manggarai Teman-teman bisa naik KRL jurusan Angke via Manggarai Ataupun KRL jurusan Kampung Bandan via Manggarai Jangan naik yang via Pasar Senen Karena tujuan kita adalah stasiun transit Manggarai Dari mana nih kita tahu kalau KRL yang kita naik itu adalah via Manggarai Tidak usah khawatir, nanti dari penggeras suara akan diinformasikan Ataupun oleh petugas juga nanti akan menginformasikan Tidak usah khawatir Kalau teman-teman masih belum yakin, naik KRLnya deket-deket dengan sama pabat tugas Jadi pas KRL datang, teman-teman nanya Apa ini yang via Manggarai ataupun yang via Pasar Senen Pastikan teman-teman naik KRL yang via Manggarai Karena kita akan transit atau berpindah KRL di stasiun transit Manggarai KRLnya sudah masuk, KRL Kampung Bandan via Manggarai Yuk langsung aja kita masuk ke dalam KRLnya Seperti biasa, saya akan menunjukkan dulu Peta jaringan KRL Komuter Line Jabodetabek Posisi kita ada di warna biru yang bekasi Tujuan pertama kita adalah stasiun transit Manggarai di persimpangan merah dan biru Tujuan kita adalah stasiun Bogor yang ada di warna merah Jika tujuan kita berbeda warna dengan titik awal kita keberangkatan Itu artinya kita harus transit Artinya berpindah KRL Tapi kalau tujuan kita masih satu warna, itu tidak transit ya teman-teman Oke, sekarang sebentar lagi saya akan segera sampai di stasiun transit Manggarai Teman-teman masih menonton video ini Karena kalau baru pertama kali bingung nih stasiun Manggarai Kita harus kemana, ke peron berapa Kita akan menuju ke atas Menuju ke peron jalur 12 atau 13 Kita akan naik eskalator, bisa Naik lift, juga bisa Naik tangga manual, juga bisa Teman-teman tinggal pilih aja Nih, saya akan mengambil gambar sejelas mungkin Biar teman-teman mengerti saat di stasiun transit Manggarai itu harus kemana Menuju peron jalur 12 atau 13 itu dimana Lurus aja ya teman-teman Dan tidak usah khawatir Disini juga sudah banyak papan penunjuk arah, sudah sangat jelas Dan papan tugas juga sudah banyak yang stand by Tinggal nanya aja kalau teman-teman masih bingung atau baru pertama Kita lihat tanda panahnya 10 sampai 13 masih belok Karena peron dari peron 10 sampai 13 itu ada di lantai yang paling atas Kalau 10, 11 itu untuk Jakarta Kota Dan 12 dan 13 itu untuk ke arah Depok, Nambu dan juga Bogor Disana sudah ada tulisan 12, 13 Depok, Nambu, Bogor Yuk langsung kita naik ke paling atas Saat sudah sampai nanti di atas di peron jalur 12 atau 13 Pastikan teman-teman naik ke arah jurusan Bogor Karena tujuan kita adalah stasiun Bogor Hati-hati setelah naik Karena di peron jalur 12 atau 13 itu ada KRL jurusan lain Seperti jurusan hanya sampai Depok Dan KRL jurusan Cibinong Nambu Jadi pastikan teman-teman naik KRL jurusan Bogor Dari mana nih teman-teman bisa tahu Kalau itu KRL yang masuk di jurusan Bogor Banyak yang bertanya seperti itu Tidak usah khawatir Nanti ada informasi dari papan tugas melalui pengeras swad Dan ada tulisan di depannya juga Bogor Jadi kalau tujuan akhir itu ada tulisan di depannya Ini tadi tulisannya stasiun Bogor Yuk langsung aja kita naik ke dalam KRLnya Oke teman-teman sekarang saya sudah di dalam KRLnya Dan Alhamdulillah masih kebagian duduk Padahal saya pulang ke dia siap malam Jadi ngantuk tapi saya masih tetap semangat Bismillahirrohmanirrohim Yuk langsung aja kita menuju ke stasiun Bogor Oke teman-teman sebentar lagi tidak terasa Perjalanan saya sudah akan sampai di stasiun Bogor Kita akan segera sampai di stasiun Bogor Sejauh ini setelah menonton video teman-teman Masih ada yang belum mengerti Ataupun masih bingung silahkan mengisi kolom komen Nanti akan saya bantu arahkan Teman-teman juga bisa follow instagram saya Dengan nama Jang kamal trip sama aja ya teman-teman bisa nanti follow instagram saya Oke Sekarang saya sudah sampai di stasiun Bogor Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa kasih like buat saya agar saya semangat-semangat Jangan lupa subscribe channel saya agar teman-teman bisa mengetahui informasi seputar dunia KRL Dan mudah-mudahan saya segera sampai 1 juta subscriber Amin Hatur Nuhun yang sudah subscribe Oke sekian dulu video saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman setelah menonton video ini Teman-teman bisa bercaya diri untuk naik KRL Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penanda dari saya Jang Kamal Salam penanda dari saya